Selamat datang di Cikadung Selamat datang menang di kanak orang juga Cuman pas kesini jadi gede pisang Elena dan gitu ya Terakhir tuh kekalahan terbesar 51 51 sama Arema ya Si Persib kan terkenal Masukkinatnya antara menit 75 sampai 90 Menit akhir Tapi kebobolan juga banyak menit akhir Menit akhir Berarti konsentrasi yang Buyar terus kan Sebenernya kalo saya liat Persib Kenapa bisa seperti ini sekarang Itu gara-gara memang Saya setuju dengan rekan saya Jadi beliau tuh berargumen Iya mah kak Memangnya dari pemain Robert Rene Jadi bukan nyalakan pemain ya Enggak Bukan nyalakan pemain jelek atau gimana Enggak Cuman kan ini adalah skema-nya si Miljan Rodovic Skema Skema kepelatihannya Meljan Rodovic yang dimana Pasti itu adalah program Miljan Nah sekarang ditangani sama Rene Albert Jadi mungkin masih penyesuaian Dan Mental sih mungkin bukan mental sih Lebih ke moral pemain Secara moral pemainnya juga Kayak belum Klik aja gitu Sebenernya sih kalo ngomongin Chemistry juga bisa juga Sebenernya kalo misalnya ngomongin pelatih Mungkin lihat Robert Rene Ngerti banyak klub gitu ya Sebagian besar Bagus gitu ya Sampai PSM Makassar 3 tahun lalu kan Sama Robert Rene Hampir juara Iya Terus juga dulu Arema Juara juga sama Robert Rene Albert Oke oke Apalagi ya sama Robert Rene Itu banyak lah maksudnya yang ditangani sama dia Tidak buruk penampilannya ya Mungkin karena Itu adalah skema-nya dia Dan Juga Strateginya dia Kalo sekarang kan mungkin juga Masih ngelak-ngelak-ngelak Mungkin Ini ada soal Ini dulu nih Kamar kos Jadi kosan itu Katanya bakal ada Pajak Nah saya pernah denger ya beritanya Tapi Asal dari dulu ya Asal dari dulu Beritanya itu Cuman memang baru Terampung sekarang Terampung 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 Dengan carat minimal 10 kamar Kenapa aja Si pengguna-pengguna kosan itu Jadi ngakalinnya Dia Sesuai aturan Dalam artian Kamarnya jadi 9 Biar gak kena pajak gitu Ada yang dibawah 10 lah Jadi kamarnya dikurang-kurangin Tapi hatinya jadi cukup tinggi Oh gitu Jadi memang Mungkin bisa dibilang Ini adalah peraturan pemerintah ya Peraturan pemerintah yang menetapkan Setiap rumah kos-kosan Yang berisi 10 kamar atau lebih Itu dikenakan Pajak Pajak pendapatan Karena itu Bisa dibilang sudah Masuk ke Bidang usaha Untuk Aturannya Kalau misalnya 10-20 kamar itu 5% Kalau di atas 20 kamar 7% Si pajaknya Kalau di bawah 10 kamar Nah enggak Kalau di bawah 10 kamar Makanya tadi banyak yang Ngurang-ngurang Berkamuflase ya Setelah di bangunannya ada 10 kamar Mungkin Apa namanya Alibinya Ini kamar saya Kamar saya yang punya Atau kamar Kamar mudang Betul Bisa jadi Sehingga gitu Ya Kalau tanggapan dari saya mah Tertip aja Kaliannya ada kos-kosannya lumayan gitu Enggak tahu lah Saya emang enggak mau sotoy Tapi Cuman Mengelola kos-kosan juga tidak mudah gitu Kayak mengelihara kebersihan Listrik Air Dan Lain-lain sebagainya juga Butuh biaya yang besar Mungkin bisa disesuaikan Atau mungkin kalau misalnya Peraturan yang memang sudah rambung Sudah ditetapkan Ya mau enggak mau Sebagai pengusaha kos-kosan Harus tetap tertip pajak gitu Supaya Ya Sama-sama Merenah dan ngenah lah ya Betul Satu rupiah untuk veteran Disabilitas guru dan guru honore Ini juga lagi rame diperbincangkan Yang dimasalahin Apanya coba Itu MB-nya Bukan Yang dimasalahin adalah Tarifnya Satu rupiah Eh sih Enggak duit satu rupiah Jantung rudatnya Sebenarnya sarai buget Enak-enak awan Gitu ya Nah kalau untuk seribu itu Itu tarif untuk anak SD dan SMP Kayaknya harus dibikin Sistem kayak di Bis-bis luar negeri ya Contohnya kayak di Singapura Di-tap aja gitu Ah iya 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 Khusus warna dan itu Jadi Saya seneng banget tuh Sama desain kayak Jakarta juga Sekarang udah Mulai ngikut Desainnya udah kayak gitu Di-tap Nah kayaknya harus kayak gitu deh Emang dari awal Transjakarta emang di-tap Keren sih Saya emang Mengapresiasi banget Apalagi Untuk Diperuntukan untuk Ya bisa dibilang Orang-orang yang Perlu kita bantu ya gitu Sangat-satunya adalah veteran Gitu Karena Orang tua-orang tua ini Juga dulunya ada seorang pejuang Jujur Kalo misalnya Disediakan bis Dan harganya juga terjangkau ya Kayaknya saya bakal lebih sering pake bis Dan Asalkan tepat waktu terus Jadi Penggunaan kendaraan di Bandung tuh Berkurang gitu ya Jadi lancar-lancar aja gitu Jalan tuh enak Seriusan Gitu lah warga Bandung ya Baik mudah-mudahan bermanfaat ya Guys Berita ini Betul Betul kalo misalnya kurang jelas Pengen liat Artikelnya bisa langsung di-check aja Di feeds info.bdg Ya Di Instagram Atau bisa buka website info.bdg Di www.infobdg.com Yes Sudah kalo begitu Sampai bertemu lagi di Cikadung Selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax